Ya itulah menurut gue 10 detik terbaik dari film ini. Pada kesempatan ini, izinkan Bang Sotoy menggunakan pendekatan berbeda dalam pembahasan. Gua asumsikan kalian semua sudah menonton Once Upon a Time in Hollywood, tanpa banyak basa-basid, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Friendly reminder, film ini secara singkat menceritakan tentang menurunnya karir seorang aktor bernama Rick Dalton bersama sahabatnya yang merupakan stuntman bernama Cliff Booth. Singkat cerita, Rick sedang pada set film berjudul Lancer. Rick diceritakan pada film Lancer sebagai antagonis tidak berperasaan. Pada salah satu scene sebelum ini, dia mengecewakan banyak kru film dengan penggambilan gambar yang berulang-ulang karena dia lupa dengan dialognya. Kemudian dia marah kepada diri sendiri dan merenung, sehingga bisa comeback pada scene selanjutnya. Pada scene selanjutnya, diceritakan bahwa Rick sedang bernegosiasi uang tebusan untuk anak kecil yang ia culik. Rick pun berhasil menaklukkan scene tersebut dan dipuji oleh semua orang di set tersebut. Nah, jadi kenapa sih menurut gue ini adalah 10 detik terbaik dari filmnya? Karena melalui 10 detik ini, kita mendapat klimaks dari inti sari filmnya, di mana inti sari film ini adalah penghormatan Quentin kepada dunia perfilman. Scene ini sangat-sangat sederhana, tetapi menurut gue sangat powerful. Karena jika kita telah ah lagi secara mendalam, scene perkelahian mereka dengan hipis sebenarnya bisa dibilang bukanlah klimaks utama yang ingin disampaikan oleh Quentin. Iya sih, memang kalau dari segi cerita di filmnya, scene tersebut merupakan klimaksnya. Namun menurut gue scene klimaks ini bukanlah inti dari filmnya. Dan Quentin menggunakan scene itu untuk tetap menunjukkan ciri khasnya saja, yaitu kekerasan. Oke, balik lagi ke scene negosiasi tersebut. Ski Leo untuk memerankan acting emosional memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Nickname-nya yang diberikan oleh para moviegoers, The King of Freakout, sudah beredar di mana-mana. Namun pada film ini bukanlah acting freakout tersebut yang ditekankan oleh Quentin. Seperti yang kita tahu, kritik paling besar bagi Leonardo DiCaprio adalah actingnya yang hanya mengandalkan teriak dan emosionalnya itu. Namun Quentin terlihat seperti sengaja tidak mau menekankan acting teriak-teriaknya pada film ini. Terlihat dari mukanya yang dipotong dari scene ini. Penekanan Quentin pada Leo terlihat sangat berbeda di film ini. Coba kita masuk ke scene close-upnya. Dimana syuting close-up adalah salah satu skill paling sulit untuk dilakukan oleh para aktor. Dan ternyata ditaklukkan juga oleh Leo. Di scene close-up ini, dia tidak mengandalkan skill teriak-teriaknya lagi. Ekspresi DiCaprio seakan mengatakan bahwa inilah yang gue cari selama ini. Inilah gue yang sebenarnya. Dan inilah yang gue kejar dari seni acting. Perasaan hangat, haru, terutama kebanggaan pada diri sendiri, seakan keluar dari layar dan menjalar ke diri penonton. Jika dilihat dari sisi plotnya, Quentin pun menaruh scene ini pada pertengahan lebih sedikit dari runtime film. Tepatnya menit ke-92 dari total 162 menit, yang berarti 57% dari runtime filmnya. Bila dicocokkan dengan teknik penulisan cerita, lokasi ini merupakan posisi ideal dalam plot cerita sebagai posisi klimaks. Terbukti dari banyak penulis cerita yang menggunakan teknik ini, dan menggunakan posisi tersebut sebagai klimaks. Premis ceritanya yang merupakan perjuangan seorang aktor dan stuntman, dalam penurunan karir mereka pun mencapai puncaknya pada scene tersebut. Quentin menunjukkan betapa beratnya pekerjaan seorang aktor untuk memerankan suatu karakter, di mana semua emosi dan masalah di luar film harus dipisahkan 100% dari karakter perannya. Seakan diberikan pagar pembatas tinggi, tepat pada saat sang sutradara teriak action. Seketika semua kamera tertuju kepadanya, semua kru memperhatikan dia, hafalan dialog dan ide untuk berimprovisasi pun bercampur jadi satu dalam satu take tersebut. Satu kesalahan sekecil apapun akan membebani seluruh kru film. Dan betapa terhormatnya seorang aktor saat sang sutradara bilang, kita tidak perlu mengulanginya lagi. Perasaan lega, puas, dan bangga bercampur sampai membuat trik berkaca-kaca. Sebagai pelengkapnya, seorang anak kecil yang kita tahu mereka adalah bentuk manusia yang paling polos dan jujur, membisiki dia dan berkata, Jadi kesimpulannya, kemewahan, popularitas, rumah besar, itu semua hanya bonus dalam hidup aktor. Scene sesederhana ini merepresentasikan kepuasan terbesar sekaligus keindahan mendasar dalam seni peran. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa film ini adalah persembahan terbaik dari Quentin bagi Hollywood. Dan itulah 10 detik terbaik dari Once Upon a Time in Hollywood. Jadi kira-kira gimana Sobat Tana Tanya? Apakah kalian memiliki scene favorit dari berbagai film yang kalian tonton? Coba tulis di kolom komen ya filmnya, dan scene spesifik apa yang menjadi favorit kalian. Jangan lupa like, sukrek, dan share ke teman-teman kalian yang hobi nonton juga. Sampai jumpa Bang Sotoy pada episode selanjutnya. Salam, Tanda Tanya.